Pemirsa jalan lintas milik Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari mengalami kerusakan parah. Bahkan di mana-mana terdapat lubang menganggah di setiap sudut jalan lintas milik Provinsi Jambi. Bupati Fadil harap memasuki Idul Fitri tahun ini, jalan lintas provinsi telah diperbaiki. Hal ini mengingat akan meningkatnya arus mudik Idul Fitri nantinya. Jalan milik Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari, terutama yang berada di jalan Jenderal Sudirman menuju baju bang mengalami kerusakan parah. Bahkan tidak sedikit pengendara yang terjatuh dan mengalami patah as akibat kondisi jalan tersebut. Bupati Fadil Arief harap jalan Provinsi Jambi yang menjadi tanggung jawab PUPR Provinsi Jambi dapat segera diperbaiki. Mengingat bulan suci Ramadan sedang berjalan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah diperlalu musuh kembang Provinsi Jambi yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah tahun lalu pada saat lalu-tahun Kabupaten Batanghari di tanggal 1 Desember, benar-benar kita sampaikan bahwa tahun ini segera akan diperbaiki jalan Provinsi Jambi yang berlintasi Kabupaten Batanghari, khususnya di jalan Jenderal Sudirman. Dari Simpan Provinsi sampai ke UPRD. Tapi memang sampai saat ini belum diperbaiki, nanti kita pasangnya akan kembali. Jadi hari ini sudah macet kan, sudah ada mobil yang patah as. Sudah itu juga. Dulu ini kan asalnya jalan Kabupaten. Yang sebetulnya diambil alih oleh Provinsi. Sehingga Kabupaten tidak bisa tangan ini. Tapi kita akan coba konderasi. Masih dengan bidang yang bisa jadi, bagaimana kita cuma tidak akan perbaiki. Jadi kalau dibiarkan bahaya, dia akan mengganggu arus melancarkan orang dan barang selama bulan puasa dan menyebut Idul Fitri 14.5. Bupati berharap untuk status jalan Provinsi dapat segera diperbaiki, agar masyarakat dapat menggunakan akses jalan yang baik. Karena kebanyakan jalan Provinsi merupakan jalan utama di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.